Dari dalam negeri pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal 1 2021. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian di 3 bulan pertama tahun ini minus 0,74% secara tahunan dan secara kuartalan turun 0,96% kuartalan. Kepala BPS Suaryanto mengatakan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat Rp3.969,1 triliun. Kemudian bila dilihat atas dasar harga konstan tercatat Rp2.683,1 triliun. Meski demikian BPS melihat adanya tanda pemulihan yang semakin nyata. Pasalnya bila dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi konsisten mengalami perbaikan. Dimulai dari kuartal 2 2020, ekonomi tertentukan hingga minus 5,32% secara tahunan. Mulai membaik pada kuartal 3 2020 yang minus 3,49% secara tahunan dan kuartal 4 2020 kontraksi kembali mengecil menjadi minus 2,19%. Diharapkan ke depan dengan pencapaian ini, pemulihan ekonomi terjadi di 2021 bisa terwujud. Terima kasih telah menonton!